Intro Jo, hello guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini adalah Mungkin ini video yang kalian tunggu-tunggu ya Tentang Chronicle Character ya guys ya Nah, kemarin gue udah share ke kalian itu dua video Dua video cerita ya Cerita ya, itu bagi kalian yang belum tau ceritanya Dragones Kira-kira seperti itu Nah, di Chronicle Character ini uniknya Kalian itu leveling dari 1-80 itu cepet banget ya Gak perlu capek-capek Mita GB, gak perlu Capek-capek leveling main quest sendiri, gak perlu 1-80 kalian cukup ikutin aja Namanya NPC-nya itu Soalnya kalian cuma nanti masuk di dalam ruangan gitu ya Yang isinya tuh kayak ada Jiren, ada Argenta, sama Velskut doang Nah, kalian tuh tinggal klik-klik NPC itu aja Sampai kalian ikutin aja misi apa yang diperintahin Itu apa, naikin skill-naikin skill Nanti terus kalian masuk lagi itunya Masuk apa, masuk portal lagi Terus kalian cuma kayak dengerin cerita doang gitu ya Terus nanti lawan monster-monster sedikit banget Nah, udah kayak gitu Terus kalian level 80 Dengan gampangnya Mungkin nanti akan gue Ini juga ya sambil gue jelasin Nanti ada Soalnya tuh gue kemarin Levelingin Chronicle-nya Gak langsung nih Nah, ini adalah level Chronicle Ini ya Hanabi Kimi ini adalah Char Chronicle gue Nah, gimana sih bang? Cara bikin Char Chronicle Oke, jadi gini guys ya Pertama-tama Syaratnya adalah Kalian minimal punya 1 karakter Yang levelnya itu udah 80 Nah, kalau belum Kalian kayak Oh, gue baru buat akun nih Terus Pengen buat Chronicle Maaf-maaf Gak bisa ya Jadi Kalian itu harus minimal punya karakter yang level 80 ke atas Nah, karena Char gue udah banyak Yang level 95-nya Jadi gue otomatis bisa bikin Chronicle karakter Bikinnya gimana? Sama sebenarnya kayak bikin karakter biasa Ya Kayak misalkan gini ya Ini contoh aja nih guys Ini kan gue karena ini gak bisa pencet lagi ya Nah, jadi ketika Kalian ini pilih dulu Kalian bener-bener pikirin Karena ini Kalau kalian udah buat Chronicle Terus Ah, gak jadi deh Gue pengen Char lain Gak bisa Ya Kalau kalian delete Chronicle kalian yang udah kalian buat Dan itu Nanti apa Kalian gak bisa buat Chronicle lagi ya Jadi pikirin dulu sebelum Bikin Char Kalian mau becar apa yang paling kalian Pengenin untuk jadi Chronicle Maksudnya Chronicle karakter ini Char dengan yang Gampang levelingnya 1-80 langsung jadi Plus juga kalian nanti Pada akhirnya dapet Ini guys ya Satu set Kalips Plus 10 Tier 2 Ya, itu udah Gak Langkah banget deh Kalian bisa dapetin kayak gitu lagi Udah gak bisa Oke Jadi kalian pilih dulu nih Wah, misalkan gue pengen ini ya Ini contoh aja nih guys Saya contoh ya Gue pengen ini Arthioretic gitu Misalkan Terus kalian nih Sebelum pencet create Ya, sebelum pencet create Kalian Pencet dulu nih Select Chronicle Yang di pojok kiri nih ya Pojok kiri bawah nih Pencet dulu Select Chronicle Nah, nanti baru disini Pas tulisan create ini Nanti ganti jadi Create Chronicle karakter Nah, langsung langsung create aja Seperti biasa Gitu ya Udah Masukin nama Blah-blah-blah gitu ya Apalah Rambut ganti Kulit, mata Segala macem Ganti Udah Langsung kalian create Chronicle karakter Langsung jadi Nah Kalian langsung leveling Nanti gue kasih Unjuk videonya ya Nanti gue sleepin di videonya Sambil gue jelasin Oke Langsung masuk portal aja ya guys Oke, kita disini Cuma kebanyakan Apa ya Kalau di Chronicle ini Kebanyakan kita lihat Story-story Kayak gini aja guys ya Terus nanti Fighting sedikit Terus nanti tau-tau story lagi ya Jadi kebanyakan di Chronicle ini Sampil api ini Kebanyakan lihat storyline lagi ya Ini abis ini kita akan lihat storyline lagi Nah Kayak gini Ada movie clip juga ya Sampil akhirnya kita ketemu Darlan nih guys Nah Disini kan ada Ganjiren Kebunuh sama Serpentra ya guys ya Langsung dia setelah mission ini Kita pindah ke Portal sini lagi nih Langsung kita ngobrol Sama si Pelskut ya Sedih gitu ceritanya kan Dan Jiren abis di kill mas Serpentra Dragon Langsung di klik aja guys Kita langsung level 50 guys Jadi tanpa perlama-lama guys Langsung 1-50 Cepet banget ya Langsung kita pilih job nih guys ya Langsung Pilih baik-baik guys ya Job Kalian apa yang pengen Jadi ini Nah setelah gini Ini tuh saatnya kalian untuk Milih skill ya Nanti pilih kan Kita buka box dulu nih Ini box 50 Ya box 50 nih Kalau gak salah guys ya Nah kita pake-pake aja dulu Equip-equip-equip dulu aja nih Nah setelah kita equip Nah ini kan dia gak mau lanjut nih Missionnya Kalian Itu Pilih skill dulu nih Masukin Skill point Nah masukin skill point kalian itu Sampai dapet ulti Dan Sampai ke job ketiganya guys ya Diambil itu Skillnya Sampai job ketiga Yang gear masternya Contohnya ya Baru kalian bisa lanjut Mission ke failscode nya Nah setelah itu Langsung pasti gini ya Screennya langsung ya Dengerin lagi Failscode Ngomong Ada Story-story lain lagi Nah Sampai temukan ini Kita Melawan Nah setelah lawan golem Pasti langsung ada Clip lagi Langsung movie clip lagi guys ya Movie clip nya Dragon Eh dragon Green dragon Oke setelah lawan Karahan nih Kita langsung ketemu Argenta lagi Balik di portal tadi Sini up Langsung level 60 ya guys ya Langsung aja up up skill dulu guys Kalau kalian pengen ada yang di upload ya Pakai gear yang tadi kalian baru dapet guys Nah udah setelah pake pakein kan pasti ada tanda oke tuh Lanjut Lanjut Nah ini kan gak bisa lanjut nih Berarti kalian harus habisin SP kalian guys ya Skill point kalian harus dihabisin ya Di up aja yang perlu kalian up Sampai skill point kalian tuh habis Nanti ada tulisan oke Baru kalian bisa lanjut Nah kayak gitu ya Nah ini kita langsung masuk portal aja ya guys ya Oke kita udah masuk portal Anu Arendel nih guys ya Di level 70 sampai 80 Seperti biasa kita lagi liat-liat clip lagi Lanjut dengan storyline-storyline Biasa merantem-lerantem sedikit disini guys ya Oke kita balik lagi ke portal yang sebelumnya Langsung kita up 70 Dan kita masuk portal yang terakhir nih guys ya Miss yang terakhir untuk level 80 Let's go guys Nah ini biasa ya Bakalan ada storyline lagi Kita skip aja Oke setelah storyline selesai Ya ada movie clip juga Kita udah langsung ke portal yang tadi lagi Dan ini ketemu sama Rubinart ya The Red Dragon Dan akhirnya kita level 80 guys ya Ini kalau gak salah Kalau gue hitung itu gak nyampe 1 jam nih 1 sampai 80 gak nyampe 1 jam Mantap betul Oke guys jadi itu cara leveling chronicle karakter ya Dari 1 sampai 80 nya nih Nah kalian itu untuk 80 sampai 95 Kalian bisa lanjutin sendiri Untuk level 80 sampai 95 nya Gue akan pisah di video selanjutnya ya guys ya Soalnya kalau kita pas ini juga takut kepanjangan nih Oke guys jadi sekian dulu untuk video kali ini Leveling chronicle karakter dari level 1 sampai 80 Semoga dapat membantu kalian ingin membuat karakter chronicle So kita lanjut next ke video selanjutnya Leveling chronicle dari 80 sampai 95 Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua Lalu juga sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!